Hai assalamualaikum teman-teman di video kali ini aku mau makeover gudang rumah kami nah ini dia gudangnya ini penampakan sebelum di makeover aduh masih berhamburan barang-barangnya terus nah ini dia gudangnya sudah dipasang plakon dan ini juga dikasih rak ya di atasnya biar lebih muat banyak nih kalau mau nyimpen-nyimpen barang ini juga ada tangganya untuk naik ke atas pokoknya ini ini dia barang-barangnya masih amburadul ini mau kita bersihkan dulu ya teman-teman nah ini barang-barang dalam gudangnya tadi udah dikeluarin semua pokoknya ini berdebu dan kotor nah ini tampak di atasnya ya ada gudang di atasnya ini nah belum dicat nanti kita mau cat nanti atas dan bawah gudangnya nah ini Pak Su lagi ngecat plakonnya warna putih terus ini aku ngecat di bawahnya warna biru nah ini dia ya masih belum selesai ngecatnya Oke ini dia hasilnya gudangnya atas bawah udah dicat semua nah jadi tampak terlihat lebih bersih ya teman-teman bagus kan atas bawahnya tuh warna biru jadi agak lebih terang gitu nah itu juga tangganya udah aku cat warna putih juga jadi tampak cantik ya tangganya nah ini kita kasih ala stiker di atas buat naruh-naruh barangnya nanti enak ya di atas buat nyantai Oke ini dia barang-barang yang tadi udah bersihin dari debu terus aku bungkus pakai kantong plastik ya ini buat barang-barang yang enggak dipakai lagi jadi mau kita simpan aja di gudang nah ini dia udah kita taruhin ke tempat semula kalau dibawa khusus tempat barang-barang tukang-tukang ya ini punya pak suami barang-barang habis ya sisa-sisa dari rumah temunan gitu terus yang di atas untuk naruh barang barang-barang yang tadi yang udah aku bungkus-bungkusin yang enggak dipakai lagi itu ditaruh di atas ini juga pintunya udah aku cat warna coklat kayu ya teman-teman ini terus dibawahnya juga pintunya kita kasih tempat udara gitu ya biar gudangnya juga kan sempit jadi sirkulasi udaranya tuh biar bagus di dalam gudangnya biar barang-barangnya enggak lembab ya tuh ini dia hasilnya sebelum dan sudah baik itu dia teman-teman kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe ya terima kasih